Hei Ho Pup Gengs Pada dasarnya tiap orang punya insting untuk melindungi diri tiap saat Tapi ada juga yang mempelajari kemampuan bertarung dengan teknik yang lebih rumit Seperti Bruce Lee dan karakter Dewa Mabuk di film-film Kung Fu Nah, Dewa Mabuk sih cuma tokoh fiktif ya Tapi Bruce Lee beneran ahli bela diri Bukan hanya Bruce Lee sih Ternyata banyak master bela diri di dunia nyata Mau tau kan? Nah, yuk deh kamu simak ulasan mengenai ahli atau master bela diri di kehidupan nyata berikut ini Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer Black Panther Sudah banyak cerita tentang ninja yang diangkat dalam berbagai bentuk karya seperti film dan komik Kayak Naruto gitu deh Tapi ternyata ada loh di dunia nyata seseorang yang dijuluki sebagai ninja Dia lah Giga Uguru yang memiliki kecepatan kekuatan dan keterampilannya dalam memadukan gerakan bela diri Giga juga menguasai karate, akrobatik, taekwondo hingga pertarungan gaya bebas Gak hanya bela diri, dia juga jago parkour loh Yang membuat gerakannya tambah keren Ditambah lagi, Giga juga mahir dalam penggunaan senjata seperti pedang maupun pistol Hal ini berkat latihan keras yang ia sudah jalani selama bertahun-tahun Keren ya? Tapi bukannya ninja itu lebih banyak beraksi secara diam-diam dan senyap Hmm, sepertinya ia lebih cocok jadi The Real Black Panther sih Gimana? Setuju? Ninja terakhir Ninja adalah tradisi dari abad ke-15 sebagai mata-mata di masa feodal Jepang Mereka ini menjadi penyusup menggunakan seni ninjutsu atau seni pergerakan sunyi Seni yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam satu klan Nah, tau gak sih? Sekarang ini ninja yang asli tinggal seorang saja yang masih hidup Ninja itu adalah Jinichi Kawakami Pria berlatar belakang seorang insinyur sekaligus pemimpin ke-21 dari klan Ban Klan yang jejaknya masih bisa ditelusuri hingga 500 tahun lalu Sebagai keturunan klan ninja yang terakhir, dia mendapatkan ilmu ninjutsu Dia malah gak ingin menurunkan lagi ilmunya kepada siapapun Seni ninjutsu yang sudah ia praktekan sejak umur 6 tahun tersebut Hanya mau ia bagi dalam bentuk cerita saja Nah, cerita-cerita tersebut ia rangkum ke dalam sebuah museum ninja Yang berada 220 mil dari pusat kota Tokyo Dalam satu kesempatan, ia pernah berbagi cara berlari ninja Yang hampir sama dilakukan oleh Kakashi dalam film Naruto Tidak bising, kaki bergerak siksak dan berjinjit Serta tubuh condong ke depan Itu adalah salah satu teknik yang dipakai ninja saat sedang menyusup Sama kan dengan di anime-anime? Sari dan pedang Batu dan mawar menjadi istilah khusus yang menggambarkan kelembutan dan kekuatan dalam satu kesatuan Ungkapan ini mungkin cocok untuk seorang master bela diri asal India Mina Ragavan Dia menggunakan kain sari sebagai ciri khas perempuan India Dan memegang pedang di tangan, benda yang jarang dipegang oleh perempuan India Ragavan adalah seorang pelatih Kalari Payatu, seni bela diri kuno dari India Selatan Ibu perusaha 74 tahun ini telah mendalami kalari payatu sejak usia 7 tahun Dan menjadi praktisi tertua yang masih hidup di bela diri ini Adalah hal tabu di India jika perempuan berada di garda depan dalam hal apapun Apalagi belajar bela diri Nah setelah usia 14 tahun, gadis India harus berhenti berlatih Namun, Ragavan ini kekeh untuk terus berlatih Hingga akhirnya ia menjadi master Ya saat ini sih ia telah mengelola tempat latihan Yang isinya bukan hanya perempuan Dan datang dari segala jenis usia Menggunakan sari dengan pedang di tangan Seperti hero dalam dunia hayalan ya Keren deh ibu ini Mirip akali di Mobile League Legend ya Kalau diperhatikan Ongbak di Dunia Nyata Sebuah film berjudul Ongbak mengisahkan tentang Bung Ting Seorang pemuda desa yang jago Muay Thai Nah ini adalah seni bela diri tangan kosong Thailand Yang tekniknya itu bertumpu pada serangan pukulan Tendangan, siku, dan lutut Diperankan oleh Tonija Yang memang menguasai Muay Thai Dan bela diri lainnya Tapi ternyata ada seorang pemuda biasa lagi Yang lebih jago dari Tonija Dia ini menghabiskan waktunya Dengan berlatih menendang dan memukul Menggunakan sansak dan kickback Kaleng di pohon Lalu menghancurkan pohon pisang Bahkan pemuda ini mematahkan kayu dengan kakinya Dan membengkokkan besi dengan tangan kosong Yang juga menendang ban mobil Mendorong dan menariknya menggunakan leher Ih ngeri ya Tapi hebat deh Lara Croft di dunia nyata Dalam film Tomb Raider Sosok Lara Croft digemari karena aksi-aksinya yang menegangkan Meski hanya karakter fiksi Namun berdasarkan koreografi dalam film tersebut Para pengamat menyimpulkan Bahwa teknik-teknik yang dipakai oleh Lara Adalah gabungan antara taekwondo dan krafmaga Dengan sedikit campuran kungfu Nah, dalam dunia nyata Ada juga loh yang menyerupai toko Lara Croft Yakni Mackenzie Imory Imory ini menguasai banyak seni bela diri Bahkan juga senam dan akrobatik Ia sudah berlatih sejak kecil Mulai dari senam Lalu bela diri dan kemudian menambahkannya Dengan berlatih menggunakan senjata Jadi wajar lah ya Bila Imory ini menyebut juara di beberapa Kejuaraan dunia Ia kini sudah menjadi pengajar profesional Memang sih kalau dilihat-lihat Mirip banget ya sama Lara Croft Polistory di dunia nyata Saat melihat aksi Jackie Chan di film Polistory Sepertinya kita cukup meragu ya Emang ada polisi sejago itu Dalam seni bela diri? Iya palingan cuma mengandalkan peralatan yang canggih Eh tapi pop gengs Di dunia nyata beneran ada loh Edward Hawthorne Seorang polisi militer dari Amerika Serikat Di video ini Edward memamerkan skillnya bertumpu Pada kekuatan tangan dan pernafasan Yang ia lakukan dengan sangat enteng Bahkan ia melakukan gerakan human flag Dalam waktu yang lama Kalau semua polisi kayak gini kan asik Gak perlu masuk buku merah tuh Si Dewa Pedang Zoro adalah karakter fiktif dalam anime One Piece Sang Pendekar Pedang Nah ternyata ada tuh lelaki asal Jepang bernama Isao Machi Yang juga jago pedang seperti Zoro Ia dijuluki Super Samurai terkenal Karena kemampuannya menggunakan katana Ia meraih rekor dunia setelah memotong ikatan tikar jerami Hanya dalam waktu 3 menit menggunakan katana Kamu pasti shock dia melihat video ini Mirip-mirip di film pop gengs Dia berhasil memotong peluru yang ditembak ke arahnya Oke mari kita lihat dengan gerakan lambat ya Wah cara ia mengantisipasi peluru yang mengarah kepadanya tadi Adalah level sensorik tingkat dewa Yang tidak memerlukan lagi proses secara visual Wow Kemampuan luar biasanya itu juga dipakai oleh Yeskawa Electric Corporation Untuk menguji kinerja robotnya dalam tingkat akurasinya Ini mah keren ya Hulk di dunia nyata Nah pria ini dianggap menyerupai Hulk Manusia kuat berwarna hijau Dia adalah John Jujimufu Asal Alabama, Amerika Serikat Angkat barbel biasa saja kan bagi binaragawan Tapi John ini ngangkat barbel sambil loncat-loncatan Binaragawan dengan kekuatan yang luar biasa Badannya pun terlihat berat dengan otot-otot yang besar Tapi sangat ringan ketika ia melakukan flip dan trekking Dan tidak seperti Hulk yang serius nih Dengan kekuatan yang ia punyai Ia masih bisa membuat video-video konyol Seperti membersihkan halaman rumah dengan meregangkan kakinya Lalu memamerkan kekuatannya sembari menggunakan topeng kuda Dan bermain-main dengan rekannya di tempat latihan Dan juga bermain dengan flamingo Nah itu dia para master bela diri kita Nyatakan kalian mau favoritkan siapa nih? Hmm jadi kawannya mereka auto aman sih Jadi musuhnya auto kabur Oke deh jika kamu punya info tentang master bela diri di dunia nyata Silahkan komen aja di bawah Dan sekian dulu info kita kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih dan sampai jumpa Ciao Sub indo by broth3rmax